Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Buat teman-teman semua, keep healthy dan semoga tetap sehat. Saya berada di Balelang Auksini dan sekarang saya akan mereview Toyota NAV1. Unit ini tahun 2014 dan dijual dengan harga dasar yang menarik, 140 jutaan saja. Oke, kita sekalian mereview saja. Terdapat grill depan yang memiliki krum yang cukup banyak. Lalu di lampunya sudah proyektor ya, meskipun proyektor halogen. Ada foglamp dan ini boxy ya, tampilannya seperti ini. Ini merupakan MPV medium sebelum Toyota Foxy. Jadi mobil ini masih CBU ya. Menggunakan relak ring 16 dengan ban Dunlop NAV. Dan lampu sennya sudah di spion. Saya suka ada tangkainya seperti itu, jadi keren. Lalu kita coba lihat bagian dalamnya saja. Nah ini sudah kiles ya, dan model tombol seperti ini. Untuk masuknya tinggal pencet saja untuk menguncinya. Oke, sudah coba masuk. Nah, kita mulai dari sisi pintu. Sisi pintu di sini bahan kain ya, bahan kainnya yang durable. Ada tempat penyimpanan. Power window sudah all auto bro. Sudah ada window lock, door lock, electric mirror dan electric retract. Ada cup holder dan door pocket dan juga ada speakernya. Oke, kita duduk saja. Ada tangganya ya, seperti ini. Nah, ini sudah menggunakan engine start stop button. Di sini tombolnya ya. Oke, lalu di sini ada headlamp leveling. Dan di sini ada pengaturan-pengaturan lainnya. Power door off untuk mematikan electric door-nya. Setirnya ini besar sekali ya. Sudah dilapisi kulit dan ada motif kayunya. Saya kurang suka dengan motif kayu seperti ini. Licin ya, kalau motif kayu seperti ini. Dan ini masih mulus sekali. Sudah ada pengaturan audio. Lalu speedometernya di tengah nih. Model analog dan ada MID-nya juga. Nah, MID-nya di sebelah sini. Oke, lalu kita coba lihat. Di sini ada head unit. Model layar. Sudah dikasih emblem Toyota. Sudah USB, AUX, Bluetooth, SD card dan juga microphone. Ada juga. AC-nya di sini lubang AC-nya. Dan shifter-nya ini seperti ini. Ada kayu dan dilapisi kulit juga di sampingnya. Sudah otomatik juga. Pengaturan AC-nya sudah digital nih. Cukup lengkap juga. Baik dari arah semburan, rear dive-fogger maupun front dive-fogger. Bahkan suhunya bisa diatur individual. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Keren sekali ya. Ini motif kayunya juga dari sebelah kanan nyambung terus nih. Sampai ke sisi penumpang. Ini bertumpuk ya. Layer-layernya. Jadi sangat keren. Lalu di tengahnya ada dua buah kapolder dan tempat penyimpanan. Ada USB di sini. Lalu di sini ada tempat penyimpanan koin. Tidak ada armrest ya. Sayang sekali ya. Nah ini ada tempat penyimpanan. Untuk botol juga bisa. Cukup dalam. Nah seperti ini untuk jog-nya. Ini model kain sedikit kotor. Dan sudah ada armrest di driver dan di penumpang. Keren sekali. Ini layout dari pintu penumpangnya. Sabuk pengaman bisa di-adjust. Dan handgrip-nya model retract. Ini tinggi sekali ya headroom-nya. Karena ini boxy. Nah ini untuk sun visor di sisi penumpang. Sudah ada vanity mirror dan lampu. Ada tempat penyimpanan kacamata. Dan juga ada cerminnya nih. Oh ternyata ini cuma cermin saja. Tidak bisa dijadikan tempat penyimpanan kacamata. Jadi bisa ngobrol dengan penumpang baris belakang itu dengan enak. Di sini ada lampu individual. Seperti ini. Oke. Lalu sun visor sisi driver. Ada vanity mirror. Dan juga ada lampunya. Spion tengah. Dineview manual. Oke. Di sini untuk membuka pintu sebelah kiri dan pintu sebelah kanan secara elektrik. Di sini ada sensor parkir-nya. Di sini untuk pengaturannya. Ini sudah pakai karpet yang cukup bagus juga ya. Di balai lelang auksi ini. Wood panel-nya oke. Dual SRS airbag. Lalu laci penyimpanannya nih. Seperti ini. Cukup rapi. Meskipun belum bisa dikunci ya. Ini sangat lega sekali. Pilar A-nya juga ada cermin. Dan di sini juga ada untuk tempat pegangan. Kita coba ke baris keduanya. Karena yang premium itu di baris keduanya. Oke. Kita mulai dari depan. Nah di sini ada cermin atau apa ya. Ini cermin cuman ke dalam ya. Jadi bisa melihat dari sisi penumpang sepertinya. Ini model elektrik. Cuman sayang. Akinya mungkin dicabut atau soak ya. Nah ini bagian dalamnya sangat mewah sekali. Sudah pakai karpet yang cukup premium. Dan ini sudah captain seat. Ada tangganya juga untuk naik. Oke. Kita coba duduk di baris keduanya. Duduk di baris kedua. Ini sangat luas sekali. Satu jengkalan. Headroom luas. Dan bisa di reclining. Setiduran. Nah seperti ini. Ini sudah ada armrest. Di sebelah sini. Dan di sebelah sini. Sayang di sisi pintunya belum ada armrest. Cuman ada power window. Dan untuk membuka. Ada cup holder juga. Nah ada entertain system. Lampu baca. Lalu AC nya di sana. Pengaturannya pun dari sebelah atas sana. Oke. Di sini ada AC di baris ketiga. Dan ini kursi baris ketiganya. Bisa dilipat 50-50. Ini sangat nyaman sekali ya. Sangat luas. Nah. Apalagi ini lebih murah daripada Avanza yang baru. Cuman jadi bisa menggunakan mobil yang sangat nyaman. Untuk keluarga. Oke. Oke mungkin cukup sekian dulu review dari saya. Ini review singkat. Mengenai Toyota Nav1. Yang ada di Balai Lelang Auxi. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.